Terima kasih nih, tadi sudah diputarkan salah satu jingle tridaya. Mungkin adik-adik juga sudah sering mendengar itu jingle tridaya. Baik adik-adik untuk hari ini adalah hari penyambutan. Dan hari pertama ya adik-adik bergabung kembali atau masuk kembali bersama tridaya di tahun ajaran 2021-2022. Nah kita juga nih hari ini akan berkenalan dengan manajer dari Bimbel, kemudian dari Privat, dan TDL. Di sini sudah bergabung Kak Eri. Halo Kak Eri. Halo Teknur Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Terima kasih Kak Eri sudah bergabung. Jadi Kak Eri ini adalah manajer untuk Bimbel, kemudian Privat, dan TDL. Kak Eri mungkin bisa disampaikan kata-kata sambutan ya untuk menyambut adik-adik SMA nih, jenjang SMA untuk mengikuti pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022. Ya untuk Kak Eri dipersilahkan. Ya terima kasih Taya Nurli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kakak manggilnya adik-adik atau anak-anak atau teman-teman ya? Adik-adik. Adik-adik apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Boleh di-unmute, boleh lah ya. Boleh ya di-unmute ya. Kak Eri, perkenalkan. Tadi Taya Nurli juga memperkenalkan. Nama lengkapnya Ari Ansyah. Manager dari Pendidikan Nonformal dan Tridaya. Adik-adik semua hari ini tanggal 21 Juli. Sebenarnya harinya tanggal 19 ya, hari pertama masuk. Tapi nggak apa-apa untuk SMA hari ini. Adik-adik mengikuti acara sebenarnya judulnya adalah Roadmap University. Tapi isinya ada banyak ya. Di antaranya nanti ada beberapa informasi mengenai SMA itu kayak gimana, belajarnya akan gimana, targetnya apa, dan lain-lain. Ya, adik-adik semuanya, Alhamdulillah. Dan Kak Eri ucapkan selamat bergabung, selamat datang di keluarga besar Tridaya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Tridaya. Bagian dari Bimbel, bagian dari TDL, privat, batik, dan lain-lain. Semoga adik-adik semua dalam setahun ke depan, belajar dengan serius, dengan semangat untuk teraih prestasi yang gemilang di masa yang kedatang. Kak Eri sedikit share apa yang paling baru di Tridaya di tahun 2122 ini. Adik-adik, seperti diketahui, masa saat ini kan pandemi ya. Jadi sedang ada pandemi dan kita sadari, betul, mudah-mudahan. Meskipun kita awalnya akan rencanakan offline, dimulai tanggal 19 kemarin, tapi karena kondisi yang masih tidak memungkinkan, masih PKN darurat, sehingga kita tetapkan kemarin di 2 pekan pertama di bulan Juli ini, pembelajarannya adalah dengan online. Masih dengan online, kemudian adik-adik juga nanti akan diinfokan. Apakah setelah 3-1 Juli akan belajar tetap muka atau seperti apa? Mudah-mudahan tetap muka ya, karena kita semua sudah memang menetapkan tetap muka, tapi karena kondisi dan kebijakan yang tidak memungkinkan. Oke, itu ya info yang pertama. Yang berikutnya, Kak Eri akan share 4 hal baru yang akan ada di Tridaya di tahun 2021-2022. Nah, ini share screen Kak Eri sudah muncul atau belum? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Tidak ada, Kak. Adik-adik, untuk tahun 2021-2022, paling tidak ada 4 ini yang Kak Eri akan sampaikan, tapi sisanya sebenarnya ada, cuma nggak mungkin Kak Eri sampaikan satu persatu di kesempatan kali ini. Kak Eri akan coba sampaikan 4 hal yang paling baru yang akan ada di tahun 2021-2022 untuk siswa Tridaya. Yang pertama, akan ada aplikasi atau apa namanya, sebuah platform untuk memberikan lain ke kalian, namanya Trili Jawa PR. Dia akan nanti akan diberikan akses untuk masuk ke aplikasi ini, akan diberikan jadwal, dan pelajaran di aplikasi yang bisa adik-adik gunakan untuk tanya Jawa PR ini, seperti ini ya, untuk SD, CB, dan SMA. Matematika, fisika biologi sejauh ini yang bisa kita layani di aplikasi yang pertama, itu aplikasi Trili Jawa PR. Itu yang pertama yang paling baru di 2122 untuk Tridaya. Kemudian, yang kedua, ini seperti ini, nanti tampilannya, nanti mesti kita kembangkan, sebenarnya di Agustus sudah bisa diakses untuk layanan Jawa PR di Tridaya ya. Ini kemudian, nanti akan ada email untuk sign up, untuk username dan password, untuk login, dan lain-lain. Nanti adik-adik akan diperoleh atau akan diberikan TID coin sebagai alat transaksinya untuk tanya Jawa PR ini. Akan ada saldonya nanti, untuk siswa Tridaya akan diberikan saldo, untuk siswa non Tridaya nanti akan harus deposit sendiri ya. Tapi untuk siswa Tridaya kita akan berikan depositnya untuk tanya Jawa PR ini. Yang kedua, kita pun akan memberikan akses ke web tanya Jawa PR. Ini via web, kalau tadi via aplikasi, yang kedua ini via web. Jadi nanti akan kita launching di setiap Agustus web untuk layanan tanya Jawa PR. Nanti akan ada di akses webnya, dan bisa mengakses dengan masuk ke webnya, sama seperti tadi, buat akunnya, sign up, kemudian nanti mengetik PR apa, temanya apa, topiknya apa, akan muncul jawabannya, atau kalau masih belum jelas nanti akan ada call center untuk menghubungi tutupnya siapa yang cocok, yang sesuai dengan pertanyaan adik-adik. Bisa kembali jawabannya, nanti bisa chat, ataupun bisa screenshot jawaban di web tersebut. Itu yang kedua, untuk layanan Jawa PR di web. Yang ketiga, akan ada hubungan online, atau presented ini namanya. Sebenarnya nanti akan kita coba ini lagi, info kembali, nama yang ini. Tapi nama saat ini adalah hubungan online, atau buku penghubungan online. Ini bisa diakses oleh adik-adik, dan orang tua siswa, untuk menginformasikan kehadiran adik-adik, menginformasikan deskripsi kegiatan yang diikuti selama PBM di Tridaya, seperti apa, tanggal berapa, ataupun tryout-nya gimana, kapan, dan lain-lain. Itu akan disampaikan di buku penghubungan online, atau buku penghubungan online. Seperti ini tampilan dan media komunikasinya di buku penghubungan online ini, atau nanti namanya Presentedi. Seperti ini, adik-adik akan bisa punya akses, punya username, punya password sendiri, dan bisa akses informasi dan komunikasi lewat buku penghubungan ini, dengan tutornya dan dengan Tridaya. Yang keempat, akan ada suplemen belajar online. Ini adik-adik akan dapat tambahan, baik itu tentang soft skill, atau tentang materi pelajaran khusus yang memang cukup sulit, atau yang banyak sekali berhambatan atau kesulitan, atau tips dan trik belajar yang akan kita adakan tiap bulan. Ini untuk anak-anak atau khusus untuk tisuat Tridaya. Jadi adik-adik yang bergabung di Tridaya tahun 2012, ini akan dapat ini. Sangat eksklusif. Itu paling tidak empat hal yang Kak Iri sampaikan akan ada di dos 122, untuk adik-adik semua, sebagai bentuk dari Tridaya, memberikan layanan yang maksimal untuk adik-adik, agar bisa raih prestasi yang optimal dan semangat belajarnya. Itu yang pertama yang Kak Iri sampaikan. Yang kedua, Kak Iri mau sampaikan juga, terkait dengan tata tertib belajar. Karena kalau yang Kak Iri tahu, ini anak-anak SMA, kadang-kadang adik-adik itu belajarnya tahu jam setengah tiga, tahu jam empat, tapi masuk Zoom-nya atau masuk WA Group dan update kehadirannya, kadang-kadang jam empat, harusnya jam 16.00, ini jam 20.00, jam 20.00, jam 30.00. Nah, ini adik-adik akan kaya disampaikan, tata tertidurnya kenapa? Karena ini penting. Penting untuk adik-adik tahu bahwa jam belajarnya itu sangat terbatas. Kalau yang bimbel reguler offline, itu kan kita berikan untuk PBM tatap mukanya, sebenarnya kalau untuk tatap mukanya nanti, dua kali atau dua hari per pekan dengan masing-masing hari dua sesi. Nah, sayang sekali kalau ada adik telat, sayang sekali kalau ada adik kelewat, satu menit pun telat. Sayang sekali. Apalagi kalau telatnya sampai 30 menit, sampai malas menit, sayang sekali. Nah, kaya disampaikan di sini, tata tertib untuk belajar di Tridaya. Ini kaya disampaikan untuk yang online dulu ya, karena nanti kita kan dua mekan ini online. Oke, yang pertama, pastikan adik-adik bergabung di platformnya, Zoom atau di Google Meet-nya, tepat waktu, sesuai jadwal. Apakah jam 3, apakah jam 4, atau apakah jam setengah 6, sesuai dengan jadwalnya. Menyiapkan modul materinya, atau modul juga soalnya. Menyiapkan juga alat tulis. Ada di hati-hati, tips dan trik KRI untuk belajar online, tetap perlu alat tulis, tidak hanya gadget, tidak hanya smartphone, tidak hanya laptop. Tetap adik-adik siapkan buku, siapkan pensil untuk mencatat hal penting, atau hal-hal yang kira-kira bakalan lupa nih ditulis. Atau tips, atau kunci 3D yang tutor sampaikan, itu ditulis bagus. Kemudian siapkan posisi duduknya yang tertib, yang rapi, kemudian berpartisasi aktif selama proses PBM, artinya saat tutornya ngasih pertanyaan, adik jawab. Karena ada reward, ada juga feedback dari tutor dan dari siswa. Yang berikutnya, siswa aja punya gasopan santun. Jadi saat belajar online, karena ada adik juga kan di sekolah ya, beda sama di anak-anak yang di luar, yang mungkin tidak sekolah atau gimana, juga menjaga sopan santun, bahasa yang sopan ya. Insya Allah ini akhirnya yakin adik bisa untuk yang ini. Kemudian memberikan informasi ketika tidak bisa masuk. Jadi kalau adik berhalangan hadir, apakah sakit ataukah izin, sampaikan ke tutornya. Tidak bisa hadir, namun untuk ketidakhadiran tidak bisa kita gantikan. Jadi ada adik paling akan dapatkan PDF materinya atau PPT materinya atau nanti soalnya didapatkan. Tapi sayang sekali kalau ada adik tidak hadir, mudah-mudahan bisa hadir terus ya. Hadiran bisa 100%. Yang berikutnya, mengikuti seluruh kegiatan. Baik kegiatan di program belajarnya, berupa pembelajaran, evaluasi pembahasan, tryout, psikotest, coaching minat bakat, konsultasi, mentoring gaya belajar, simulasi ujian praktek, tryout TPS atau penelitian TKA dan lain-lain. Ikutin semua. Karena ini sudah kita setting, sudah kita buat agar akhir nanti pas adik-adik naik kelas misalnya, kelas 11 atau 12 atau adik-adik ke UTBK dan mengikut UTBK-nya, ikut SBM PTN atau SNMPTN itu sesuai dengan harapan kita. Sesuai dengan target kita. Kan tadi ada teh Nurli tempat tanya jawab sama adik-adik. Kemana harapannya, gimana? Targetnya gimana? itu mudah-mudahan bisa tercapai. Lebih bagus, lebih baik, ikutin semuanya karena sayang sekali. Orang tua kalian sudah invest untuk pembelian di Tridaya. Kalau adik-adik tidak mengoptimalkan waktu, mengoptimalkan kesempatan, sayang sekali. Banyak sekali anak-anak lain, teman-teman adik yang ingin ikut Tridaya. Tapi tidak bisa karena semua keterbatasannya. Jadi mudah-mudahan bisa adik-manfaatkan. Itu saat online. Nah, kalau saat tata punggah nanti, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan lebih cepat ya. Kita bisa tetap muka. Mudah-mudahan di awal Agustus kita bisa tetap muka di awal Agustus. Pertama, tetap ya jaga protokol kesehatan, pakai maskernya, jaga jarak, bawa sanitizer sendiri kalau memungkinkan, bawa alat selat sendiri, kemudian tetap apa namanya, double maskernya, kalau kan sekarang juga sudah banyak kampanye ya untuk masker double. Jadi tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan datang tepat waktu, sesuai jadwal. Sesuai jam belajarnya, bawa modulnya, kemudian selama belajar, tidak boleh makanan minum. Apalagi kalau puasa, kalau puasa batal. Jadi harus tertib, belajarnya, tidak boleh juga mau protokol kesehatan smartphone-nya, kecuali atas izin tutor-nya, mau hubungin ini, apa orang tahu atau gimana. Sampai sejauh ini coba, Eric coba cek dulu ke adik-adik. Cung, raise hand ya, ngaku nih ya, siapa yang selama belajar di tahun-tahun sebelumnya, pas dulu kelas 9 misalnya, atau kelas 10 atau kelas 11 sebelumnya, yang pernah makan minum di sambil belajar, pas dulu misalnya tetap muka. Ada nggak? Aduh, ada juga. Ada, Rido banyak juga ya. Oke, oke. Coba, Kak Iri ingin tahu, satu orang aja, kenapa adik-adik maksain makanan minum selama belajar? Lapor, Kak. Lapor, ya. Terus apa lagi? Dulu belum sekolah, Kak. Tidak dipaksain, tapi katanya boleh. Boleh. Tidak dipaksain sama tutornya ya. Kasih izin. Oke, ada lagi? Lapor, pulang sekolah? Pulang sekolah, Kak. Enak aja jadi lebih fokus gitu atau gimana? Lebih fokus, sambil makan. Ada lagi? Biar nggak ngantuk, Kak. Biar nggak ngantuk? Oke, ada lagi? Ingin aja. Ingin aja. Gini-gini, ada adik ya. Sebenarnya, kita buat ini untuk menertibkan ya, membuat tertib proses. Kalaupun nanti misalnya adik memang lapar dan sudah pulang sekolah dan belum sempakan, nanti mungkin akan dikondisikan dengan tutornya. Yang jelas, mudah-mudahan tidak mengganggu teman yang lain. Karena bisa jadi, teman-teman yang lain kan terganggu saat ada adik makan atau minum. Jadi, mudah-mudahan juga tutornya bisa mengingatkan ada adik misalnya, izin dulu di luar ruangan misalnya atau di tempat yang sedikit terpisah atau gimana. Yang jelas, ini kita tuangkan untuk menjaga ketertibaan belajar dan juga fokus konsentrasi ada adik. Ya, gitu. Kemudian, siswa menghormati tutor dan menghormati siswa lainnya, jelas ya, apalagi di saat seperti ini, kita harus tetap toleran, tetap kita respect. Kemudian, Oji punya kesempatan santun, memberikan informasi ketika kita tidak hadir. Sama seperti tadi, info ke tutornya atau koinit. Dan ikut semua program belajarnya. Jadi, dari awal kegiatan hari ini sampai nanti akhir ada kegiatan apa namanya, apakah ada data tryout, apakah ada data ex-koinit per city. banyak sekali kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Dan, Kak Iri yakin. Karena tahun kemarin, adik-adik, kakak-kakaknya yang dulu kelas 12, yang tahun kelas 12, dan lulus PTN, rata-rata, yang memang usahanya berhasil, itu dia fokus dan serius. Jadi, kalau kata pepatah bilang, usaha tidak menghenitnya hasil. Sepakat nggak? Sepakat, sepakat. Sepakat ya. Jadi, adik-adik, sepakat ya. Coba, Kak Iri ingin tanya dulu nih, beberapa redstone share screennya. Usaha tidak akan menghenitnya hasil. Jadi, semakin kuat usahanya, masuk PTN, semakin besar upayanya untuk masuk ke sekolah terbaik yang adik inginkan, apakah masuk ke pindasan, atau masuk ke ITB, atau naik kelas dengan ranking yang optimal, semakin akan bagus hasilnya. Karena kita yakin, tadi ya, usaha optimal akan dapat hasil optimal. Jadi, bersama Tridaya, Kak Iri mengajak semua adik-adik sekalian di sini, yang hari-hari ini, dan juga tutor-tuturnya, yuk sama-sama, kita lebih, apa namanya, optimal lagi belajarnya, karena di Tridaya, dengan SPI yang kita punya, sistem penerhatan individu yang kita punya, kita yakin, potensi adik-adik, kebutuhan adik-adik, dan karakter adik-adik, itu kita akan optimalkan. Sejauh adik-adik bisa mengikuti pembelajaran, mengikuti program dari kita, seoptimal mungkin, insya Allah adik-adik akan dapat harapan, akan dapat impian yang dicita-citakan. Karena Kak Iri yakin, semua juga punya harapan, punya cita-cita, apalagi orang tua kalian, menggantungkan harapan tinggi ke kalian, jangan sampai sia-siakan, dan jangan sampai kalian, buat ini jadi perjumah, buat ini bermakna, dan buat ini sebagai sesuatu yang membeli orang tua kalian. itu ya adik-adik yang Kak Iri selamatkan hari ini, terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan atas kepercayaannya ke Tridaya. Kak Iri yakin, banyak BIMB lain, banyak lembaga lain yang di luar sana, tapi adik-adik sudah pilih Tridaya, adik-adik menjadi bagian dari Tridaya, menjadi warga Tridaya, warga ya, kayak masyarakat, apa aja warga. Kak Iri ucapkan, selamat datang, selamat bergabung, mudah-mudahan kalian lebih semangat belajar di Tridaya, lebih rajin lagi belajarnya, dan terakhir prestasi yang optimal bersama Tridaya, mudah-mudahan apa yang kalian ceritakan bisa berhasil dan bisa tercapai. Gitu dari Kak Iri, semoga kita sehat selalu semua, teman-teman tutor juga, adik-adik siswa SMA sekalian, tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita segera lewati pandemi dengan cepatnya. Terima kasih semuanya, teknologi dan teman-teman, terima kasih banyak. Sekian dari saya, Bila Tepikulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumia nih, jadi sihat dong, iya dong. Kalau Kak Iri bilang Tridaya, ya boleh terlihat dulu ya. Kalau Kak Iri bilang Tridaya, Kak Adik bilang, pasti bisa. Oke? Oke. 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 Anbit aja dulu ya. Kak Iri bilang Tridaya, Adik-adik bilang, pasti bisa ya. Pasti bisa. Tridaya? Pasti bisa. 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 kalian bisa ya, dapet PTN yang bagus, tempat ini beda teknologi ya oke, terima kasih, silahkan saya kembalikan ke Technurly, terima kasih Technurly dan teman-teman ya selamat menikmati